Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Di daerah Jakarta Selatan Dan kita ada di dari lokasinya lebih tepat atau di tebet di depan manda Kita mau ngopi ini guys Kopinya Kopinya Kopi mana 27 Kenapa bisa dinamakan itu Kopsi Patakepo kan Nanti kita pengetarung Dan ingin tahu keseruannya seperti apa Kita lihat ke dalam Dadah Sub indo by broth3rmax 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 karena pun tak ga. ini.. flying price kalau sangat tinggi karena.. Pertanyaan yang penting tentunya Jadi gue pesen ini Lalu gue gak pucing lah ya Gak pucing banget Pertanyaan Katanya sih emang Kayak Seperti Ini saus lah ya Pertanyaan Pertanyaan Kacu 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 Walaupun harganya Apa yang namanya Kompensahabat Tapi kalo pasalah rasa Kacu Jadi buat kalian yang Berada di Jakarta Jangan lupa Warkirkan kopi Makabun itu Disini makanannya Udah Kacu 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 Lalu Gak pahas Gak pahas Kacu Nanti akan kita review lagi makanan yang banyak nge-fresh Terima kasih Kita sudah bersama salah satu yang bekerja disini Namanya siapa? Banggobo Kita sudah bersama banggobo kunis Sedikit-sedikit tanya-tanya nih ya Tentang kopi mana 27 Sejarahnya dulu nih Sebelum jadi ini Apa dulu nih? Sebelum jadi kopi mana 27 Dulu awalnya di garasinya Di garasnya sekarang Anak yang menjawabku berumah Sambil satu Dia beragunya dia tidak datang Itu berarti dari awalnya garasinya Dan akhirnya bisa terisi seperti ini ya Kalau Dari perjalanan dari awal nih sampai sekarang Sudah berapa banyak pengunjung ini Lebih dari 100 orang Lumayan juga berarti ya Lumayan utama ya Itu Sudah Corona ya Sudah Covid Iya Sudah berarti Ini sudah berjalan sebelum Covid Lumayan lama juga berarti ya Lumayan lama Berarti Selain pengunjung nih Biasanya Paling banyaknya itu di hari apa sih? Paling banyak pengunjungnya itu di hari apa aja? Satu minggu berarti Satu minggu itu pasti banyak Dan jelas kira Biasanya bisa di seorang Atau mungkin di seorang Yang gak Tentu Berarti Pak Kira gak nampung Nung? Gak nampung Bokil ya Penuh ya Kalau cuacanya gak hujan ya? Oh Kalau cuacanya gak hujan Tapi bukan kalau cuacanya hujan itu Malah lebih banyak orang yang seneng copy Tergantung situasi Tergantung situasi Tergantung situasi Pengunjung macet kayak sebelum juga tadi Ya Nah Emang jalur macet sih Dan kalau Untuk ini pengunjungnya Lebih banyak orang kantor atau mahasiswa Kalau di Covid Mana 27 Sama aja Orang kantor dan orang Masiswa Karena itu ke kampus Di sini Kampus apa tuh? Kampus Sait Kampus Sait Ya Berarti lumayan Kebanyakan Mungkin lebih dari mahasiswanya Kalau orang biasa Biar mahasiswa sama orang kantor Bisa berlaku Bisa berlaku Nah Kalau untuk jam bukanya nih bang Buka jam berapa Dan tutupnya jam berapa Kita buka jam berapa Kita buka jam berapa Tutup sampai jam selesai Gimana Ini juga ya Awan dulu ya Semain Nah Ini yang saya mau tanyain lagi nih Eh Kayak di copy mana 27 ini Biasanya ya Menu favoritnya kamu Yang disini tuh biasanya apa sih Menu favoritnya dia Dari kopinya dulu Dari kopinya dulu Dari kopinya dulu Apu Cino Apu Cino Apu Cino Apu Cino Sama Cilomblet 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 Kalau dari segi makanan ya Favoritnya apa nih Kita Pasta 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 Wah rumahnya juga Kenapa tadi gak bisa gitu Kenapa tadi gak bisa gitu Hehehe Tidak pernah coba maskan dulu Oh Tidak Nanti kita coba lagi ya Nanti kita coba lagi ya Kalau kita kasing lagi gitu Nah betul Pendapatan disini tuh perharinya berapa sih Berapa cup Berapa cup Berapa cup Atau mungkin ke makanan Keluarnya ke berapa Makanan gitu Kalau cup itu orangnya kemarin Gimana seharusnya Perhari itu ya Perhari itu ya Perhari itu ya 50 atau 30 poin sih Aneh ya Aneh ya Jangan juga kalau orangnya gitu Misalnya Dan waktu pandemi kemarin itu Habisnya gimana nih Hancur Goyang Goyang apa? Semua Masih di kukur atas Enggak dari Masukan di batasnya Jam dari di batasnya Jam dari di batasnya Semua Masukan di batasnya Jadi pas coffee kemarin itu Buka jadi jam berapa sampai jam berapa Buka jadi jam berapa Buka jadi jam berapa sampai jam berapa 8 Malam Kalau biasanya sampai jam 11 malam Buka sampai jam 12 malam ya Jadi waktu ada kebocong juga Bukan lah Bukan lah Yang awal juga dia Berarti itu Kalau se-covid kemarin itu Kejual cuma mendapatkan Ya Lebih gratis Lebih gratis banget ya Gratis Mungkin yang tadinya hari biasa Kejual 100 cup lebih Mungkin di Pas jaman covid itu Cuma ke-2 30-20 Lumayan juga Tentunya parah ya Nah setelah covid ini Gimana Setelah barang dari Sampai sekarang Sampai sekarang Sudah normal lagi Seperti awal ya Ya Alhamdulillah sih Mantep Ya gimana Mantep kok enak Kopinya Asik juga Tepatnya lumayan Instagram mobile banget Buat analah kampus Cocok banget Nah disini Fasilitasnya apa aja tuh bang Kalau di pape Mana 27 Ya kira Sedia WFT nya WFT Ya WFT Dan ada musholah juga Ada W8 juga ya Tadi Nah Tadi kita di belakang itu Duket musholah Sampai lihat ada Mau kerja dulu Nah itu Bisa ditaruh disini Gimana ya Alhamdulillah Tarik aja Tariknya dari garasi Ditarik kesini Berarti dulu garasi motor panting sih Tidak 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 Awal ke depan garasi Awal ke depan garasi Awal ke depan garasi Jadi sambil Ada bengkelan juga Gak ada Oh gak ada Cuma garasi biasa aja Dan tambah ada kedenya Bisa jadi seperti ini tuh Menurut gue tuh sangat Hebat banget pengupangnya Aku juga sempet nyangkanya Kalau ini garasi motor antik Soalnya di dalam tuh ada motornya Dan motor antiknya juga Dan harga Lumayan ini juga Itu harga dari dulu Apa Dari dulu Berubah atau Sama Sama aja Gak ada perubahan sama sekali Harga covid juga tetap segitu Betul Keren sih Kalo Yang main kan Biasa-biasanya kan Covid main kan Naikin harga Iya Biasa menurutin harga Kalo suka menurutin harga Biar amin Biasa 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 melolak dengan Apa Menjaga Rasa Menjaga harga juga Itu Menurut gue Harga yang paling mahal Di kopi ini Apa? Di kopi mana Harga yang paling mahal Di kopi mana 27 Makanannya Minumannya Ya Kalo Kopinya Kalo 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 Tempong To Kalo Kalo Menjaga Kalo Yang paling mahal Kalo Sekarang Tak disposable berarti kalau masih berhasil ada namanya berarti benar-benar memang gak terkenal dari dulu ya berarti bisa dibilang ini mengulai budaya dari 2012 ya atau lebih ya karena sudah saking namanya ya jadi tulisannya kaksudnya kayak gitu berdiri tidak dapat kursi saking lamanya ya karena dulu belum ada kursi atau saking ramainya jadi pengunjung gak dapat kursi karena saking mu punya enak makanannya enak dan akhirnya lumayan-lumayan buat kalian yang mau kesini mampir lokasnya di Tebet, Jakarta Selatan kalau botongnya alamatnya dimana sih? jalan Dr. Supomo nomor 45 Tebet, Jakarta Selatan dan di depan di Ronda ya Pak? betul di depan di Ronda Ronda siap dengan nambah siapa tadi? Bang Okun Bang Okun terima kasih banyak atas waktunya udah berbincang-bincang kopi mana? semoga kedepannya bisa menambahkan cabang di daerah-daerah lainnya kecuali termasuk untuk di daerah Jakarta siapa tau nyampe sini pengunjung apa ya namanya ya gak kebagian tempat kayak tadi kan namanya ya kan jadi siapa tau bisa membuka cabang di daerah Jakarta untuk kopi mana 27 ini ada instagramnya gak sih? ada ya apa tuh namanya tuh? biar nanti kita share kita komunikasikan jadi biar nanti yang nonton bisa tau nih instagramnya apa dan siapa tau disitu ada menu-menunya kan? iya betul foto ada menu-menunya jadi bisa gak ada sebuah tau di cafe-cafe yang lain gak ada kopi yang dicari disini ada? hehehe saya mampir kesini ya gak sih gak lewat macam macet tangan apalagi di jam semua itu Bon nah itu instagramnya oh instagramnya itu kopi mana 27 tuh ya di instagramnya nih kopi mana 27 oh oke oke ya ya iya 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 udah hahaha nanti instagramnya bakal kita taruh juga di deskripsi nanti kita taruh di deskripsi booking tempat ini buat asara meeting atau buat asara rumpu-rumpu temen-temen besti besti kalo jelasin ya besti iya bener bener di DM aja di instagramnya kopi mana 27 iya nanti tuh bisa didm untuk kalian yang ingin reservasi untuk booking kayak meeting kantor atau dana dan sebagainya ini bisa didm ke kopi mana 22 instagramnya nanti ada di bawah ya oke terima kasih bang siapa namanya bang hopun terima kasih atas waktunya Sudah tujuan yang panjang dengan kita Apa-apa? Kopi gimana? Buat jujur Kopi Selayangnya kopi Istri adalah Oh Kopi mana buat jujur Selayangnya istri kopi adalah Ketipan Canggit juga Itu bisa dapet kata-kata itu dari mana Iyi Getak Oke Kita udah bincang-bincang dengan Bang Gopur ya Kita udah bincang-bincang dengan Bang Gopur Tentang sejarahnya Kopi mana 27 Jangan lupa mampir ada di jalan Dr. Supomo ya Dr. Supomo nomor 45 Nomor 45 Tebet Jakarta Selatan Buat kalian yang ingin ngongkrong-ngongkrong Ngopi-ngopi refreshing otak Ngerjain tugas kantor disini bisa Siapa tau pas lagi lewat Kejebak pacet bisa di luar lagi Bisa berok dulu disini Bisa mampir pesen-pesen kopi Oke Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya channel Youtube Oman Oman Media Krias itu Agar kami kita terus berkarya Biar terus bikin konten sebanyak-banyaknya Biar kita masih berkembang Oke sempat Berko Kita akan Review tempat-tempat lainnya Makanan-makanan apa aja nanti Entah makanan, perwisatan, entah yang lainnya Pokoknya Semua tetap ada di Berko Pokoknya hal-hal yang bisa kita kepo Oke Pantangin terus Berko Belajar Kepo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih disini Adem coy Iya Enak ya kopinya Oke Enak Gimana pon Enak ya Enak ya Kepi Ajit ya Emang paling tepih di Kopi Mana 27 Kopinya enak Ya kan Apa namanya Stranfresnya juga berasa Makanan-makanan ringannya tuh enak banget Dan harga terjangkau ya kan Terutama green tea Green tea Enak banget Kalau gue sih lebih Suka ke Ais coklat ya Oke Untuk bagi kalian Yang tinggal di Jakarta Selatan Terutama di kawasan Tebet Jangan lupa mampir di Kopi Mana 27 Lokasi di depan Honda Jangan lupa mampir Di sini Di sini kalian akan disubuhi oleh kopi-kopi dan makanan-makanan yang sangat enak Dan di sini juga kalian tidak akan nyesel ya Dan di sini juga kalian tidak akan nyesel ya Dan di sini juga kalian tidak akan nyesel ya Tidak akan nyesel ya Pokoknya ya Pokoknya Kita akan belajar kepo lagi Kita selalu kepo dan selalu belajar kepo Kira-kira kita mau kepo lagi Jangan lupa Oke Nanti pokoknya kita akan balik lagi ke channel kita yang bernama Belajar kepo Belajar kepo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye